Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, rafi'il darajati liman in khafadha lijalalihi. Segala puji bagi Allah. Allah yang mengangkat segala darajat bagi orang-orang yang merendah ke diri. Maka itu pada kebesarannya Allah Ta'ala. Wafatih al-Barakati. Dan ini Allah yang membuka segala keberkatan liman in tasabah. Bagi orang yang in tasabah, yang berdiri tegak, lurus. Disyukri ifa'ifdalihi. Bagi mensyukuri segala kurniainya Allah Ta'ala. Wassalatu wassalamu. Dan bermula segala selawak dan segala salam. Ala man maddat alaihi ke atas man maddat. Ke atas yang diberi keluasan. Boleh. Boleh. Yang diberi keluasan ke atasnya. Al-Fasohatu. Kefasihan. Riwaqaha. Apa riwaqaha tak? Akan puncaknya. Puncaknya kefasihan. Ma'af'ul matla'ah. Ma'af'ul maddat. Okey, okey, okey. Maksudnya. Man maddat alaihi. Orang yang di atasnya segala kefasihan. Segala kefasihan ke atasnya. Akan puncak kefasihan. Ya. Kalau saya mengartikan maddat terhampar. Salawat dan salam kepada orang yang terhampar kepadanya oleh kefasihan. Akan puncaknya kefasihan. Maksudnya Nabi SAW. Manusia paling fasi. Dan diperkuatkan dengannya. Diperkuatkan baginya. Balaguh. Nitaqaha. Balaguh. Perkuatkan apa? Apa percakapannya? Akan ikatannya balaguh. Nitaqaha ni boleh tertulis tak? Nitaq. Itu artinya. Dali. Ikatan. Oke. Jadi gini Ustaz. Jadi syadda ini. Kita artikan terikat. Orang-orang yang terikat dengan dia. Sudah melekat dengan dia. Nabi maksudnya. Oleh balaguh. Nitaqaha akan benar-benar terikatnya balaguh. Ini muka dimah memang susah semua kita Ustaz. Banyak majasnya. Ini gak apa-apa. Oke. Al-Mab'usi. 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 Bil-ayatil-bahirati. Al-Mab'usi. Yang dibangkitkan dengan ayat-ayat yang nyata. Yang jelas. Dan. Wal-Hujaji. Dan dibangkitkan dengan hujah-hujah. Al-Munazzali alaihi. Dan. Yang diturunkan ke atasnya Nabi kita tu. Al-Mab'usi. Al-Mab'us. 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 Yang berbahasa harap. Yang membawa petunjuk. Dan segala sahabatnya. Yang mendirikan. Memperkuat ke agama ini. Ini yang kita atas kepada salat. Dan memuliakan dianya Allah. Akannya Nabi Mahdud. Dan bermula salat dan salam. Itu senantiasa tercurah kepada azat. Kepada orang. Madad. Yang terhampar kepadanya oleh kefasihan. Akan apa terhampar? Akan puncaknya kefasihan. Dan terikat dengan nyaman. Oleh balarah. Akan sekencang-kencangnya ikatan. Akan ikatannya balarah. Itu saja. Maksudnya begini. Nabi itu manusia paling fasih. Kefasihan Nabi sudah mencapai puncaknya. Puncak yang bisa dicapai oleh manusia. Kemudian balarah itu sudah melekat dengan diri Nabi. Bukan seperti orang lain Ustaz. Kadang teorinya bisa balarah. Dalam pembicaraannya kadang tidak ada balarah. Kalau Nabi balarah lahir batin. Sudah. Sudah. Oke. Oke. Kemudian daripada itu. Bahadihi nukatun harrortuha. Apa ini tak? Nukatun harrortuha. Masalah. Masalah-masalah yang detail. Nukatun harrortuha itu bahasanya poin-poin penting bahasa kita. Tahadir. Yang saya uraikan akannya nukat. Oke. Ada muqaddimati. Di atas muqaddimah saya. Al-musamati. Yang musamah. Yang dinamakan. Kandian yang muqaddimah saya. Sinyalnya. Yang dinamakan akannya muqaddimah dengan kotorin dadah. Iya kak? Iya. Apa maksudnya? Nah. Fahadihi nukatun. Ini beberapa urayan. Beberapa masalah nukatun ya. Fahadihi makabur mula ini. Yang ada dalam pikiran saya. Kata beliau. Itu nukatun ada beberapa masalah. Harrortuha. Yang telah saya uraikan akannya masalah. Akannya nukat. Terhadap muqaddimah saya. Al-musamati yang dinamakan akannya muqaddimah. Dengan kotorin nada wa balis soda. Artinya. Kitab beliau kotorin nada. Beliau bikin syarah sendiri. Nah. Jadi. Kalau kita artikan kotorin nada. Tetesan embun ustaz. Berarti ilmu bahasa Arab itu sangat dalam. Kalau kita khatam kotorin nada. Baru dapat setitik embun dari ilmu bahasa Arab. Belum sekolah ustaz. Belum segelas. Baru kotorin nada. Yang kata yang tokoh kitab tadi kan. Kalau kita udah bisa kotorin nada kan udah hebat ustaz kan. Itu baru setetes embun ustaz. Wa balis soda. Bali basah soda. Kehausan yang sangat. Wa balis soda. Dan membasahi orang yang sangat haus. Atau kerongkongan yang sangat kering. Terbasah dengan kotorin nada. Sedikit doang ustaz. Okey. Faham. Rafi'ati. Rafi'ati ini na'ak pada kotorin nada saya. Gak boleh. Rafi'atun. Na'ak kepada nukatun. Oh. Okey. Na'ak kepada nukatun eh. Ha. Rafi'atun. Kayaknya posisi ustaz harus geser ustaz. Gak sifatun. Saatnya? Kenapa? Sinyalnya kurang. Sinyalnya kurang kan? Lain-lain. Tentang dah. Lain ku buka kan? No. Tentang-tentang. Tentang. Harus pindah posisi ustaz. Ke balai ni. Kalau tak ada bateri bodoh. Kenapa? Tak ada bateri. Cah. Tak ada power bank. Okey ustaz. Cah dulu ni. Cah gitu boleh. Lain tempat boleh cah. Belum siap mengaji ni. Kasyifatun. Lain ku bihar. Yang membuka. Bagi nikapnya. Nikapnya lindunginya ustaz. Kayak. Betul ustaz. Dengar ustaz. Kayak cadar itu kan nikap ustaz. Ha. Lain dah okey ustaz. Okey. Okey. Kumilatun li syawahidihah. Sempurna syawahidnya. Mutam mimatun li fawahidihah. Menyempurnaki faedah-faedahnya. Yang sempurna syawahidihah. Menyempurnaki faedah-faedahnya. Grafiyatun li manfik setah suara alaiha. Cukup memdukai kat atasnya. Raya kau putus. Ha. Hello. Ya. Yang buah nak. Bacau. Sekejap. Jangan ajak. Selalunya di sini okey tak? Okey tak. Okey. Sekejap lagi sekali ya. Ya. Di mana hari tak? Boleh dari mukam milatun juga boleh. Mukam milatun li syawahidihah. Sempurna. Yang menyempurnaki syawahidnya. Ya. Syawahidnya ni yang mukaddimahku. Ha. Mutam mimatun li fawahidihah. Yang menyempurnaki faedah-faedahnya. Ya. Waka fiyatun li man ikutasara alaiha. Yang mencukupkan. Bagi orang yang menghendaki ke atasnya. Ya. Wafiyatun biburyati man. Apa tu sah? Wafiyatun. Ha. Memenuhi. Memenuhi biburyati man janaha. Apa maksudnya? Lagi yang memenuhi dengan harapan orang. Yang cenderung iya. Janaha. Yang condong iya. Min tulla bin ilmi al-arabiya. Dari pencari ilimu khasarab ilaiha. Kepadanya. Kepadanya mukaddimahku. Okay. Okay. Wallahu mas'ula. Wallahu mas'ulu. Dan bermula Allah lah. Tempat yang aku meminta. Satuatu. Meminta. Yang yang memberi manfaat. Bahawa memberi manfaat. Iya. Dengannya. Dengan mukaddimah tu. Kama nafaat biasliha. Seperti mana. Seperti mana memberi nafaat. Dengan asalnya. Seperti. Apa yang. Seperti ma nafaat biasliha. Jadi biha ini kembali ke nukat ustaz. Bermula Allah itu yang diminta. Bahawa memberi manfaat. Ianya Allah. Dengan nyanukat. Sebagaimana telah memberi manfaat. Ianya Allah. Dengan asalnya nukat. Asalnya nukat. Kata Rinada kan. Sedap ustaz baca. Dan bahawa. Menundukkan ianya Allah. Menundukkan ianya Allah bagi kami. Akan turuqal khairati. Aki jala-jala. Kebajikan. Wasubulah. Wasubu. Turuqal subuliha. Dan jalan-jalan. Apa tak? Menyampaikannya. Subulah. Ini penjelas. Ataf muradif kepada turukah. Turukah artinya subulah juga. Jalan. Sabil. Innahu jawadun karimun. Sungguh. Sungguh bahawa ianya Allah itu jawadun karimun. Jawadun apa tak? Maha dermawan. Oh dermawan. Tak pernah dengar ni tak? Sipak ni. Ibnu Hisham sahaja pakai. Sipak ni. Banyak usah. Ya. Maha lembah-lembut dan maha kasih sayang. Dan tidak adalah. Yang memberi taufiq ke aku. Melayu ke Allah Ta'ala. Alaihi tawakaltu wa ilaihi unibu. Kepadanya aku bertawakal. Dan kepadanya aku dikembalikan. Dah mantap. Mantap. Heraknya jelas semua sah. Heraknya jelas tak? Okey. Tak faham makna susah. Susah-susah. Ya. Mufrodak kena banyak kot. Al-Kalimah tu. Luratan wa istilahan. Bermula kalimah pada lurah dan pada istilah. Sot ni matan lah. Sot. Ya. Al-Kalimah tu. Paulun Mufrodun. Bermula kalimah itu adalah perkataan yang mufrod. Yang tunggah. Syarah tu telakul kalimah tu. Di itlak ke kalimah itu. Fil lurati. Alal jumalil mufidati. Di atas jumlah yang memberi faedah. Pada lurah. Kalimah. Jelas sesuatu jumlah yang memberi faedah. Itu pada lurah. Seperti perkataannya Ta'ala. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Kalla. Ingatlah. Innaha sungguh bahawasanya ianya. Ianya adalah kalimatun yang huwa qailuha. Yang telah. Qailuha. Dikata Kenya. Isyaratun ila qaulihi. Isyarat. Kepada perkataan Allah Ta'ala. Wa la rabbir ji'uni. La'allihi a'amalu salihan fima taraktu. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Terjemah sikit kak. Jadi ini harus terjemah dari sini. Sin. Tut lakul kalimah. Digunakan akan kalimah dalam bahasa. Kepada jumlah yang memberi faedah. Pada dasarnya kalimah itu kan perkataan. Fraad Ustaz. Kalau jumlah enggak disebut kalimah. Ja'a zaidun itu enggak disebut kalimah. Kalam. Tapi dalam bahasa. Kadang jumlah mufidah. Jumlah mufidah ini kalam. Dalam bahasa Arab. Kalam juga kadang disebut kalimah. Boleh kita sebut kalimat maksudnya kalam. Boleh. Contohnya kakau lehi ta'ala. Seperti firman Allah. Kalla tidak. Innaha sesungguhnya dia. Ini dia mengisyarah kepada kalam. Tapi maksudnya kalimat. Sesungguhnya dia. Itu satu kalimat. Huwa yang dianya Allah. Itu yang mengatakannya kalimat. Ini kan kalimat nih. Isyaratan. Seperti firman Allah. Ini kita hal juga boleh. Ini kita ta'wil. Hal keadaan firman Allah. Itu yang diisyarahkan. Kepada firman. Ya Allah. Rabbirji'uni. Ya Allah. Kembalikan olehmu. Akan aku. La'anli. A'malu solehan. Mudah-mudahan aku. Itu aku amalkan. Akan amalan yang soleh. Fima taraktu. Pada apa yang telah aku tinggal. Yang jadi penjelasan. Innaha kalimat. Sesungguhnya dia. Itu kalimat. Dia apa? Dia rabbirji'uni. La'anli. Ini disebut kalimat. Padahal ini kan kalam. Ya betul-betul. Tapi boleh. Dalam penggunaan luar. Boleh. Kayak contoh lain. Contoh lain. Kalimat uttoyibah. La'ilaha illallah. Padahal la'ilaha illallah itu satu kalam kan? Kita sebut kalimat. Nggak apa-apa. Oke. Oke. Fafi istilahi ala qawli al-mufra'di. Dan pada istilah. Pada istilah. Atas. Perkataan yang mufra'ud. Ini atas kepada fil luar. Fil istilahi atas kepada fil luar. Ini terlaku kalimat itu. Fi istilahi ala qawli al-mufra'di. Oke. Pada istilah. Kalimah itu adalah perkataan yang mufra'ud. Wal-muradu bin qawli. Dan dimaksudkan dengan qawli. Al-lafzud-dallu ala maknan. Satu lapah. Yang menunjukkan lapah di atas makna. Garajulin wa farasin. Wal-muradu bin lafzi. Ini dimaksudkan dengan lafah pula. Al-sautu al-mustamilu ala ba'di ba'di al-hurufi. Adalah suara. Yang mencangkupi suara itu. Di atas sebahagia huruf. Sawa'un ke sawa'an asa? Sawa'un. Sawa'un lah. Oktadah. Oh. Sawa'un dalla'ala makna. Sama sahaja. Menunjuk ia tu. Menunjuk ia ada sawta tu. Lapah tu di atas makna. Zaidin. Seperti Zaid. Ham lam yadul. Sama ada juga. Tidak menunjuk di atas makna. Seperti. Kadaijin. Makluban. Maklubun Zaidin. Makluban Zaidin. Ha. Ha. Kak adik eh. Dibalik ke daripada Zaid. Ha. Sa'ah maklubah. Maklubah makul. Kita takdik akni juga boleh. Aku maksud akan kebalikan dari Zaid. Atau kita baca maklubuh khabar. Dianya dais. Itu kebalikan dari Zaid. Ha. Okey. Okey. Pakat tabayyana. Sungguh. Sungguh. Setelah menjelah. Anna kulla qawlin. Akan bahawa tiap-tiap perkataan itu. Lafzun. Walah. Itu adalah lafah. Pakat tabayyana. Ya. Sungguh telah nyata. Ha. Sungguh. Telah nyata. Bahawa tiap-tiap. Anna kulla qawlin. Bahawa tiap-tiap perkataan itu. Tiap-tiap kau perkataan. Adalah lafah. Lafzun. Walah. Walah pun tak? Walah yan akisu. Dan tidak akahnya. Tidak dia akahnya. Merhati Ustaz. Sungguh telah jelah. Sungguh telah jelah lah tiap-tiap. Tiap-tiap perkataan itu. Oleh siapa? Tiap-tiap kau itu lafah lah dia cakap. Ya. Tapi tiap-tiap lafah belum tertukau. Ya. Kenapa bisa seperti itu, Pak? Sebab ini. Sebab dia sabuk. Dia sembuk. Ya. Dia sembuk. Sa'wa undalla ala makna amlam yadul. Betul, Pak? Ya. Lafah itu mesti ada maknanya. Apa? Kaul-kaul itu lafah yang ada makna. Kaul lafah yang ada makna. Kalau lafah itu. Lafah itu bunyi yang ada huruf hija'iyah. Baik ada makna atau tidak. Berarti lafah lebih umum, kan? Suara tambur itu lafah. Walaupun tidak ada maknanya. Tapi baru bisa kita sebut kaulun. Mesti lafah-lafah yang ada makna. Zaidun, masjid, baik. Itu kaul namanya. Tapi kalau bunyi doang. Tidak ada maknanya. Lafah. Tidak bisa disebut kaul. Itu, Ustaz. Okey. Mak, saya telah baca, Mak? Baca. Baca, silakan. Untuk barakah. Wal-muradu bil-mufra'di. Dan dimaksudkan dengan mufra' Apa-apa yang tidak menunjuk Juzuknya di atas juzuk maknanya. Apa-apa. Yang tidak juzuknya itu menunjuk di atas juzuk maknanya. Wa-zalikan nahwu Zaidun. Wa-zalikan nahwu Zaidin. Fa-inna ajza'ahu. Aku sungguh bahawa juzuknya Zaidin itu. Fa-inna ajza'ahu. Sungguh bahawa segala juzuknya. Khawbahnya mana tak? Khawbah Innah tak? Ijza'u Frida. Oh, fa-inna ajza'ahu. Okey, okey. Sungguh bahawa segala juzuk-juzuknya. Wahiyazai. 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 Iza'u Frida. Apabila dicerai. La tadullu ala syai'in. Tidak menunjuk ia di atas sesuatu. Ajza' dia. Tidak menunjuk di atas sesuatu. Mimma yadullu wa alahi. Daripada apa yang menunjuk ia ke atasnya. Jelasin, Ustaz. Nampak sikit-sikit. Maklanya. Ya. Apabila dicerai keza' dengan ia, dengan dah. Tak ada apa-apa ini. Berarti. Berarti. Tak ada makna. Berarti. Berarti. Mufra' tu. Kalau dicerai keada makna. Berarti. Ghoiru mufra' Ya. Oke. Mufra' Satu lafad Yang bagian lafad itu Tidak menunjukkan kepada bagian makna. Contoh Zaid. Zaid itu seorang laki-laki. Kalau kita pisahkan Zaid doang Tidak menunjukkan kepada tangannya. Iya. Tidak menunjukkan kepada kepalanya. Berarti Zaid ini Lafad Mufra' Karena ketika diceraikan Tidak menunjukkan kepada Orang yang bernama Zaid. Nah itu. Apabila dipisahkan akan dianya. Zaid Itu tidak menunjukkan ianya Zayyada Kepada sesuatu dari makna Yang menunjukkan ianya Zaid Kepada nyama. Oke. Maka sungguh bahawa tiap-tiap dua Daripada juzuknya Yang dua Juz'aihi Tersniah tak? Ya. 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 Asal juz'ani Juz'ain Min juz'aihi Daripada juz'i yang dua Juz'i yang dua itu Juz'i yang dua itu Juz'i yang kedua adalah Zaidan Menunjuk di atas juz'i maknanya Dalun Khabar inna Oke. Maka sungguhnya tiap-tiap Dari dua juzuknya Gulamu Zaidin Dan keduanya dua juzuk Itu Gulam dan Zaidin Itu menunjukkan Ianya tiap-tiap Kepada juzuk Maknanya Gulamu Zaidin Kepada juzuk Ucapanmu Kepada juzuk Makna Ucapanmu Gulamu Zaidin Fahadzah Yusamma Murakaban Dan dinama Dan ini Dinama Murakab La Mufradan Uca Mufrad Oke Apa yang perlu Dinyarap Aman Baya sikit Nini Gak payah Udah bisa Udah bisa Baca Mana Dah payah Kalau Enggak bisa Baca Baru payah Kan Apa Apa benda Dicerai Okey Zaid Nisjaya Jawabnya La Tadundu Oh Nisjaya La Tadundu Nisjaya Tidak 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 Menunjuk Ia Ia Zaid Ya Semuanya Zaidal Okey Baiklah Pakin Kultah Aku jika Engkau berkata Kultah Ya 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 La Ishtaratta Fil Kalimatin Wada Maka Jam La Ishtaratta Bada Pakin Kultah Maka jika Anda Berkata Falima La Ishtaratta Fil Kalimatil Wada Kenapa Tidak Engkau Syaratkan Dalam Kalimat Akan Wada Kenapa Tidak Engkau Syaratkan Dalam Kalimat Akan Wada Jadi Dalam Maksudnya Begini Sebagai Nama Yang Menyaratkan Oleh Orang Yang Berkata Al Kalimatu Lafdun Wudia Lima Nam Mufra Mula Kalimat Itu Lafad Yang Dibuat Akan Dianya Lafad Bagaimana Nam Mufra Ini Protes Ibarat Makanya Yang Bikin Kitab Ini Susah Ada Mantiknya Kalau Orang Lain Mendefinisikan Kalimat Lafdun Wudia Kalau Beliau Bilwada'i Kalau Disono Bilwada'i Tapi Kalau Beliau Al-Kalimat Kualun Mufradun Singkat Definisi Beliau Ta'arif Beliau Lebih ringkas Misal Kata Beliau Kenapa Engkau Tidak Mencaratkan Wahai Ibnu Hisham Dalam Mendefinisikan Kalimat Akan Wadah Kenapa Tidak Pakai Kata Wadah Sebagai Mencaratkan Oleh Orang Orang Yang Berkata Orang Orang Al-Kalimat Lafdun Wudia Limak Nam Mufradun Kualun Mufradun Kultu Aku Menjawab Itu Okey Okey Hanya Berhajat Mereka Itu Kepada Yang Demikian Itu Demikian Wadah Itu Kerana Mengambil Mereka Itu Aku Kata Hanya Sanya Mereka Perlu Kepada Demikian Hanya Sanya Mereka Berhajat Kepada Demikian Demikian Menambah Wadah Dalam Tarif Karena Mengambilnya Mereka Akan Lafad Akan Sebagai Jenis Sebagai Kalimat Karena Mereka Ketika Mendefinisikan Kalimat Pakai Lafad Al-Kalimat Lafdun Tidak Menggunakan Kaulun Kalimat Itu Lafad Sementara Lafad Ada Lafad Yang Digunakan Ada Lafad Yang Tidak Digunakan Jadi Sementara Makna Kalimat Lafad Yang Digunakan Kayak Zaidun Bukan Kebalikan Zaidun Jadi Untuk Mengeluarkan Lafad Yang Tidak Digunakan Dalam Bahasa Arab Perlu Tambah Kata Wudia Sementara Beliau Al-Kalimat Itu Kaulun Kaulun Itu Mesti Lafad Yang Ada Makna Kalau Al-Kalimat Itu Lafad Kalimat Itu Lafad Lafad Kan Ada Yang Ada Makna Ada Yang Tidak Kayak Di Atas Tadi Lafad Ada Yang Ada Makna Ada Yang Tidak Sedangkan Yang Dimaksud Dengan Kalimat Lafad Yang Ada Makna Atau Kolon Makanya Perlu Tambahan Wudia Lafad Yang Dibuat Kalau Lafad Tidak Dibuat Berarti Bukan kalimat Ini Jinsan Ini Definisi Dalam Mantek Al-Insanu Hayawan Insan Itu Hewan Hewan Kan Umum Ada Yang Insan Ada Yang Bukan Makanya Perlu Tambahan Itu Hewan Namanya Jinis Insan Itu Hewan Hewan Yang Berpikir Keluar Sapi Kalimat Itu Lafad Lafad Banyak Ada Yang Ada Makna Ada Yang Tidak Supaya Keluar Yang Tidak Ada Makna Lafad Yang Diwadah Yang Diberi Makna Jadi Jinsan Ini Tamih Tak Maff'ul Akhri Kerana Mengambil Mereka Itu Akan Lafad Akan Lafad Akan Jenis Bagi Kalimat Oke Artinya Artinya begini Bisa Di dalamnya Kalimat Bisa Bukan Kalimat Kalimat Kan Perkataan Yang Ada Makna Kalau Lafad Perkataan Bisa Ada Makna Bisa Tidak Makanya Makanya Supaya Lafad Jenis 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 Kalimat Lafad Maud 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 Itu Lafad Yang Ada Maknanya Maud Lafad Yang Tidak Ada Makna Belum Digunakan Kosong Maud Kosong Mengeluarkan Daripada Yang Tidak Ada Makna Bizikril Wada'i Dengan Menyebut Wadah Wa lima Akhaztu Kawla Jins Salil Kalimati Ha Walamma Dan Apabila Aku Datangkan Manakala 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 Dan Manakala Akhaztu Kawla Aku Datang Kaya Kawla Jinsan Akay Kawla Akay Jenih Bagi Kalimah Ha Wawah Khosun Bil Maudu'i Bil Maudu'i Maka Bermula'iyahnya Itu adalah Khaw Khaw Untuk Bagi Bermakna Agnani Dalika Dan Terkaya Lah Aku Ha Daripada Yang Dimikir Itu Ani Ishtiratil Wada'i Daripada Disyarak Dengan Wada'i Fa'in Kul Titik Nah itu Ustaz Manakala Saya mengambil Akan Kaul Sebagai jenis Sebagai kalimat Definisi beliau Al-kalimat itu Kaulun Beliau pakai Kata Kaulun Bahwa Dan dianya Kaulun itu Khusus dengan Maudung Kalau Lafdu Bisa Maudung Lafad Maudung Bisa Lafad Sedangkan Kaulun Khusus Lafad Maudung Manakala Saya mengambil Akan Kaul Sebagai jenis Sebagai kalimat Dan dianya Kaul itu Khusus dengan Lafad Maudung Mencukupi Akan aku Oleh demikian Demikian Penggunaan Kaul Mencukupi Dari mana Dari Mencarakan Wada'i Sehingga Saya Tidak Perlu Menambah Kata Wada'i Lagi Beliau Mau bilang Dividing Saya Lebih Keren Lebih Pendek Oke Fahim Kultah Maka Jika Engkau Berkata Lagi Protes Lagi Nisa Maka Kenapa Adalta Engkau Kenapa Engkau Ada Engkau Berpaling Kenapa Engkau Berpaling Daripada Lafad Daripada Lafzi Kepada Kauli Kultuh Aku Pun Berkata Lianna Lafza Jinsan Baidun Kena Sungguh Bahawa Lafad Jenis Yang Jauh Jenis Yang Jauh Li'id Intalaka Intilak Li'intilak 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 Bagi Bagi Mengitlakkannya Alal Muh Betul tak? Ya Alal Muh Mali Wal Musta' Mali Kerana Jauh Rafah Jauh Untuk Kita Intilak Di Atas Tidak Makna Yang Digunakan Aku Berkata Kenapa Engkau Berpaling Dari Lafzi Kepada Kauli Orang Menggunakan Lafad Ketika Mendefinisikan Kalimat Kepada Kenapa Engkau Syekh Menggunakan Kaul Aku Berkata Kata Syekh Lianna Lafad Karena Lafad Itu Jenis Baid Dia Termasuk Jenis Yang Jauh Kenapa Lintilak Karena Terbenarnya Lafad Atau Karena Terpakainya Kata Lafad Intilak Karena Terpakainya Kata Lafad Kepada Muhmal Dan Mustahmal Ini Jauh Kata Beliau Dari Kalimat Karena Lafad Itu Kan Bisa Dipakai Ke Muhmal Dan Mustahmal Sementara Kalimat Itu Mesti Mustahmal Kan Bermula Kaul Itu Jenis Yang Dekat Lik Nisa Karena Khusususnya Kaul Dengan Lafad Mustahmal Mestinya Mahlul Ajinas Bermula Menggunakan Jenis-jenis Yang Jauh Dalam Definisi Itu Dianggap Satu Aib Satu Cacat Indah Ahlin Nazri Di Sisi Ahli Mantik Nah Ini Tentang Mantik Kita Harus Belajar Kita Mantik Dulu Biar Ustaz Paham Jenis Baik Jenis Karib Fasal Segala Macam Oke Oke Contohnya Begini Ustaz Biar Ustaz Paham Manusia Itu Hewan Yang Berpikir Sama Kita Menggunakan Manusia Itu Benda Yang Berpikir Benda Hewan Kan Jauh Kalau Benda Masuk Benda Mati Kalau Hewan Cuma Benda Hidup Cuma Ada Kambing Di Sana Ada Orang Jadi Dekat Dengan Insan Kata Hewan Lebih Dekat Dengan Insan Daripada Kata Benda Karena Benda Masuk Benda Mati Masuk Benda Hidup Sedangkan Hewan Benda Hidup Doang Begitu Juga Disini Kalimat Kalimat Itu Lafad Cuma Lafad Lebih Jauh Dengan Kalimat Karena Lafad Ada Makna Ada Tidak Sedangkan Kaul Khusus Ada Makna Berarti Kalimat Itu Kaulun Lafad Yang Ada Makna Mufraq Yang Tunggal Okay 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 Aksamul kalimati Wa Wahiyah Ismun Wa Fa'lan Wa Harfun Lama Zakartu Haddal Kalimati Manakala Telah Menyebut Oleh aku Akay Akay Makna Kalimat Definisi Hadda Definisi Atau Takarif Akay Takarif Kalimat Banna Itu Annaha Jinsun Bayantu Aka Telah Menjelah Alih Aku Apa Aka Sungguh Bahawa Ianya Kalimat Itu Adalah Jenih Jinsun Tahtahu Jenih Yang Yang Di Atahnya Yang Di Salah Satu An Wa In Itu Tiga Jenih Betul Ha Khobar Anna Bukan Salah Satu Mukaddam Akhar Tahtah Khobar Mukaddam Jumlah Ini kan Jinsun Ini Khobar Anna Jinsun Betul Betul Jadi Jumlah Ini Jumlah Tahtahu Salah Satu An Jumlah Mukaddam Khobar Naik Kepada Jinsun Aku Jelaskan Bahawa Sungguhnya Kalimat Itu Jenis Yang Di Bawahnya Jenis Itu Ada Tiga Macam Oh Payah Paya Dikit Dikit Ini kan Di atas Tepat Tosani Udah Keren Itu Udah Mantul Okey Saya Bada Tidak Salah Satu Bada Ismu Bada Boleh Al-ismu Wal-fi'lu Wal-harfu Wad-dalilu Dan Bermula Dalih Ala In In Ala In Hissori Zaha Bihadih Salasati Al-Istikra'i Okey Bermula Dalih Di atas Apa Terbatas Bermula Dalih Di atas Terbatas Jenis-jenisnya Kalimah Itu Fihaz Salasati Istikra'i Pada Ini Tiga Istikra' Apa Istikra'i Istikra'i Pemeriksa'a Hasil Pemeriksa'a Istikra'i Ini Khobar Dalilu Okey Bambang Okey Waddalilu Ala In Hissori An Waiha Fihaz Salasati Al-Istikra'u Penjelasannya Betul tak Al-Istikra'u Penjelasannya Penjelasannya Yang bermula Dalih Di atas Mengatakan Kalimah Terbatas Hanya Tiga Pada Tiga Ini Sahaja Adalah Al-Istikra'u Yang Pemeriksa'i Yang Ini Ulama Ibnu Hissam Kitanya Habis Orang Harap Tiga Ini Ada Selain Pemeriksa'i Harap Ada Dia Cik Habis Kalau orang Protes Jadi Tadi Kata Beliau Kalimat Itu Jenis Di Dalamnya Ada Isim Ada Huruf Pertanya'i Apa dalilnya Kalau kalimat itu Tiga Isim Pil Dan Huruf Dalilnya Memang Hasil Pemeriksa'an Semua Ahli Nahu Sudah Pemeriksa'i Kalimat Tidak ada Yang lain Isim Kalau bukan Isim Pil Kalau bukan Pil Huruf Betul Orang bertanya'i Kita dengar Kok ada Isim Pil Ada Ada Kalimat Satu lagi Isim Pil Itu Isim Tapi Ada Nama Pil Tadi Tiga Kalimat Itu Isim Kalau bukan Isim Pil Bukan Isim Bukan Pil Berarti Huruf Tiga Doang Ini Ada Isim Pil Itu Masuk Ke mana Dia Masuk Dalam Isim Tapi Kalau Isim Kan Bisa Dimasuki Huruf Jar Isim Pil Gak boleh Dimasuki Huruf Yang Masuk Pada Pil Masuk Pada Pil Berarti Itu Masuk Kepada Pil Bukan Masuk Kepada Isim Bukan Makanya Gak Dihitung Jadi Boleh Dua Kita Golongkan Kedalam Isim Boleh Kita Golongkan Kedalam Pil Juga Boleh Makanya Disebut Isim Pil Di Satu Sisi Dia Menyerupai Isim Di Sisi Yang Lain Di Sisi Maknanya Dia Menyerupai Pil Berarti Tetap Kalimat Itu Gak Keluar Dari Tiga Ok 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 Maka Sungguh Bahawa Para Ulama Ulama Ini Ini Pelajaran Ini Ilmu Maka Maka Sungguh Sungguh Bahawa Sekalian Ulama Ilmu Ini Itu Tetap Tetap Ba'u Tetap Ba'u Mengikut Mereka Itu Akan Kalam Al-Arabi Akan Kalam Arak Maka Tidak Mendapati Oleh Mereka Itu Melainkan Tiga Jenis Ini Ikut Laka Kalian Arak Cek Satu Persatu Maka Tidak Mendapati Oleh Mereka Itu Melainkan Tiga Jenis Ini Walau Kan Kalau Adalah Di Sana Sama Sama Isim Isyarah Ketempat Walau Kan Sama Taraf Walau Adalah Di Sana Itu Jenis Yang Kepak Maka Ditanggung Ke Atas Sesuatu Daripadanya Sungguh Mereka Dapat Sungguh Mereka Dapat Sungguh Mereka Dapat Di Atas Sesuatu Darinya Maksudnya Begini Orang Arak Sudah Periksa Semua Dapat Tiga Doang Kalau Ada Disana Kelompok Yang Keempat Sungguh Mereka Mendapatkan Di Atas Sesuatu Darinya Yang Keempat Andaikan Ada Yang Bukan Isim Bukan Bukan Oruh Mestinya Dapat Dari Periksa Ternyata Tidak Dapat Berarti Tidak Ada Pertanyaan Hada Alfanna Fanny Apa Fannu Fanny 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 Yang Lain Sudah Benar Sama Sikit Sikit Memang Masih Baca Masih 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 Al Ismu Al Ismu Al 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 Dan Bermula Ising Dan segala Alamaknya Alamak Ising Faham Ismu Maka Ada Bermula Ising Faham Maka Dikenak Nesaya Maka Dikenakkan Dia Bilal Bilal Karajuli Wabitanwini Karajulin Wabil Hadisi Anhu Katai Norabtu Dan Dengan Kejadian Hadisi Mana Kejadian Katanya Atau Dengan Bercerita Tentangnya Bercerita Tentangnya Katai Dorabtu Seperti Data Pada Dorabtu Ini Tanda Isim Yang Paling Penting Bilhadisi Anhu Orang Lain Tidak Menggunakan Musnad Ilih Bilhadisi Anhu Dengan Bercerita Sesuatu Yang Menjadi Bahan Cerita Aku Telah Memukul Siapa Yang Memukul Aku 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 Itu Isim Masjid Itu Indah Itu kan Cerita Kita Menceritakan Tentang Masjid Itu Indah Masjid Berarti Isim Dia Itu Pergi Kita Bilang Ada Yang Pergi Berarti Dia Pasti Isim Itu Tanda Isim Bisa Dipahami Dari Maknanya Tentang Tentang Jelas Terbatas Okey Okey Apa Yang Terbatas Padanya Oleh Anhu Kalimati Salas Hati Manakala Telah Menjelah Oleh Aku Manakala Telah Menjelah Oleh Aku Okey Apa Apa Yang Terbatas Padanya Oleh Jenis-jenis Kalimat Yang Tiga Itu Syarak Itu Aku Mulai Aku Mulai Fibaya Pada Menjelaskan Pada Menjelaskan Akim Ma Yatamayyaz Ma Yatamayyaz Bihi Akim Apa Yang Membezakan Ianya Ianya Kalimah Betul Tak Kulu Pa'il Yatamayyaz Bihi 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 Minta Alak Dengan Yatamayyaz Ma Kembali Ma Oh Maka aku Mula Pada Menjelaskan Apa Yang Membezakan Ma Oleh Tiap-tiap Satu Daripadanya Daripada Kalimah Dari Segala Bahagian-bahagiannya Rasimai Kasniah Dari Dua Temannya Oh Oke Wahid Minhas Satu Daripadanya Daripada Dua Temannya Li Lemah Li Tak Timma Ya Ya Apa Sa Apa Yang Mata Nek Tamayyaz Timu Tamayyaz Timu Maksud Le Tak Li Tak Timu Tat Timu Li Tat Timma Ya Hmm 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 Le Tak Le Sa Ya Bagi menyempurnakan Faedah Faedah Apa yang aku sebut Jangan pakai akan di sini Ustaz Bagi menyempurnakan Apa yang aku sebut Maka aku sebut Bagi ising itu Maka aku sebut Maka aku sebut bagi ising Aka tiga alamat Titik dulu Ini harus di Lama bayan tu Manakala saya telah menjelaskan akan ma In hasarat yang terbatas Padanya ma oleh nok-nok kalimat yang tiga Syarat tu saya memasuki Dalam menjelaskan ma Menjelaskan sesuatu Yang beda dengannya sesuatu Oleh tiap-tiap yang satu Darinya Tiga kalimat Beda dari mana Dari dua temannya Isim punya dua temannya Pi'il dan Huru Huru punya dua teman Pi'il juga punya dua teman Kasimai ya Kenapa saya memasuki Menjelaskan tanda-tandanya Lita timah Supaya sempurnalah oleh Faedah apa yang sudah saya sebutkan Maka saya sebutkan bagi Isim Akan tiga dan Ya Oleh Okey Faham Okey Alamat Ustaz macam mana Alamatan Ini sudah ada topiknya Berarti alamatan Jadi Makul ini kita takdirkan Atau gini kita badal kepada Salasan Oh Okey Tiga tanda Okey Mana ia alamatan Min awalihi Alamat Bagi awalnya Alamat Bagi yang pertamanya Faham Mana tiga tanda Satu tanda Di awalnya Isim Oh Oh Okey Okey Wahyal alifu Dan bermula Ianya adalah alif dalam Al-farasi Wal-ghulami Masalah Wa alamatan Min akhir Itu tanda Awal Isim Dan tanda ujung Isim Wahyatan Wini Wahyatan Winu Wahwa Nunun Zaidatun Ada bermula Tanwi itu adalah Nun yang ditambah Seakinata Yang mati Talhaqul Akhira Lafzan Yang murhubung Talhaqul Akhira Yang murhubung Iya Nun Akhir-akhir Secara lafah Ya La Koton Tidak pada tulisan Lirai Ritauki Bukir bagi Tauki Lirai Ritauki Bukir bagi Tauki Nahu Zaidin Warujulin Wasahin Wahina izin Wamuslimatin Fahadihi Maka ini Semua ni Wa ma'ashbahah Diapa yang Merupai ini Semua ni Adalah Asma'u Asma'u Bidalilin Dengan dalih Bidalili wujud Tanwi ni Dengan dalih wujud Tanwi ni Fik akhir Pada akhirnya Selesa Yang ketiga Alamatan Maknawi Tan Alamak yang Maknawi Selesa Ya Nak Ya Wahia Alhadithu Anhu Penceritaan Daripadanya Kakwa Mazaidun Fazaidun Ismun Liannaka Kerana apa Kerana sungguh Bahawanya Engkau Hadassah Mencerita Aki-aki Engkau Anhu Daripada dia Zaid tu Bilqiyami Dengan qiyam Wahadihi Alamatu Bermula Ini Alamak Anfa'ul Alamak Anfa'ul Alamak Bermula Ini Alamak Memberi Manfaat Akih Ini Semtafdir Oh Akih Wahadihi Alamatun Wahadihi Alamatu Dan Bermula Ini Alamak Adalah Yang Terlebih Bermafaat Alamati 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 Ya Terlebih Alamak Alamak Almaskurati Yang disebut Dilih Ising Kita banyak Banyak Isim Yang Gak Tanda Kita Bila Tidak Tidak Terhubung Akan Nyatu Oleh Tanwin Tidak Pula Lainnya Tanwin Alamah Dari Tanda Tanda Alati Yang disebutkan Akan Tanda Bagi Siwal Hadisi Selain Menceritakan Tentang Nyatu Fakat Eh Saya Itu Ustaz Itu Faham Faham Ustaz 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 Bagaimana Tanda Cepat 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 Tidak Gak Ustaz Ustaz Mungkin Baca Lanjut Dia sudah Cepat Dia sudah Pandai Ustaz Ya Ustaz Udah Lumayan Bukan Lumayan Lagi Ustaz Termasuk Cepat Ini Udah Baca Sendiri Udah Udah Cepat Ustaz Udah Baca Langsung Katarun Nida Baca Sendiri InsyaAllah Cepat Sangat Lumayan Lumayan Mau Jadi Syekh Ustaz Di Kelantan InsyaAllah InsyaAllah Ustaz bagaimana Ya Ustaz Ustaz bagaimana Lanjut Masih pening lagi Ustaz Kalau di Indonesia Kalau pening Godrek 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 apa Godrek Harus banyak Minum Godrek Oh Amaparamek Oh Tufat Ustaz Tak belajar Terus belajar Ini Lagilah Ya Ustaz Gak apa-apa Belajar ini juga Kemudian Kemudian Nanti Belajar Tufat Tufat Secara Khusus Ustaz Iwan Ingat Nak buat macam itu Ya Ya Ustaz 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 Lebih lancar Lagi InsyaAllah Ustaz Iwan Ketinggalan Di belakang Ustaz Iwan Ustaz Iwan Lebih lancar Cepat Dia belajar Semangat Ustaz Karena semangat Semangat Jadi Love zone Kita boleh Cakap Kaulu Ya Kaulu Lebih khusus Lebih khusus Kaulu Kan Ya Kita boleh Cakap Al-Qalamu Kaulu Boleh 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 Al-Qalamu Hual Kaulul Murakabu Al-Mufidu Udah Gak pakai Wada'i Lagi Tak pakai Wada'i Lagi Kan Al-Qalamu Hual Kaulul Kaulul Murakab Hual Kaulul Murakabu Al-Mufidu Sampai situ Cukup Cukup Wada'i Udah masuk Dalam kaulu Dari kan Wada'i Sudah masuk Kan Paham Okay Okay Istudillah Maka dengannya Dengan alamat Yang ketiga Makna Wiyah Istudillah Us Ustudillah Ustudillah Istudillah Amal Tak Madi Majhul Oh Ditunjuk Akhidiyo Ala Ismiyati Di atas Ising Ta tu Di atas Ke isi Mantar Ya Menjadi Dali Di atas Kata ta tu Ising Fi Darab tu Pada Darab tu Ala Taruh Tidak Kau Tengok Anda Sungguh Bahawa Ianya Ianya Ia ta Tu La Takut Balu Tidak Menerima Ia ta Akhi Alih Wala Yul Hakuh Ha Maka Tidak Berhubung Ia Tidak Berhubung Ia ta Tu Ia ta Tidak Berhubung Tidak Berhubung Akan Dia Akhetta Tu Oleh Tarwin Wala Ghoiruha Dan Tidak Selainnya Minal Alamati Daripada Segala Alamak Allati Tuzakarul Yang disebut Bagi Ising Melainkan Siwa Al-Hadisi Anha Kejadian Penceritaan Daripadanya Pakot Semata-mata Itu tak Ada salah Udah benar semua Alhamdulillah Dah titik lima Ini Turang empat lima Sambung kan Boleh Sampai Jam Sepuluh Okay Alismu Wa'alamatuhu Bukan Ustaz Kalau kitab saya Wahua Darbani Bukan Betul dah Cuma Tajuk lain Ya Wahua Darbani Ising Ini ada dua jenis Ya Muqrah pun Wahua Ma'ya Tarayya Akhiruhu Yang berubah Akhirnya Dengan sebab Ameh-ameh Ada khilat yang lain Yang masuk ke atasnya Kazaidin Wahabni Yun Kazaidin Dan yang kedua Mahabni Yun Wahua Bintilabni Adalah ia Mahabni Menyalahi Bagi Muqrah Haulai Piluzul Milkasri Ada waris Ni Baca Seperti Haulai Adalah Azim Bagi Kasrah Waqazalika Hazami Dan Mekir Hazami Wa Amsi Filoratil Hijaz Ziyin Bagi pada Luruh Wah Wah Hijah Ke Ahadah Seperti Ahadah Ashara Wah Khawatih Dan Sedaranya Ahadah Adalah Zing Bagi Fatah Wah Qabla Dan Seperti Qablu Wah Ba'adu Wah Khawatih Imah Dan Sedaranya Keduanya Adalah Zing Bagi Dorma Wa Iza Khuzifah Ha Iza Khuzifah Apabila Dihazah Mudhafu Ilaihi Mudha'ilah Mudha'ilah Ya Mudha' Apabila Dihazah Akin Mudha'ilah Wa Nu Yan Maknahu Maka Denia Akin Maknanya Ok Ok Faham Faham Kablu Ba'adu Akhawatih Mafiluzumi Dormi Kablu Dengan Ba'adu Ni Sentiasa Lazin Dengan Dormah Bila Apabila Dihazah Mudha'ilah Dia Dia Dilihatkan Maknanya Wakaman Seperti Manaman Dekam Fahiluzumi Sukuni Wah Lazin Bagi Sukun Kan Yaman Wahwa Aslul Bina'i Dan bermulaianya Itu adalah Asah Bagi Bina Semua Ni Eh Sukun Sukun Dan bermulaianya Sukun itu Asah Bagi Bina Lama Lama Farogtu Manakana Aku Menghabis Menghabislah Selesai Aku Selesaikan Daripada Tarah Hising Dengan Menyebut Tiap-tiap Alamat Maka Maka Jawab Aku Iringi Aku Iringi Yang Demikian Itu Dengan Menjelahkan Segala Jenis-jenisnya Hising Ila Mu'ra'bin Wabamani'in Iring Kisam Terbagi Aku Menjelahkan Terbaginya Ising Kepada Mu'ra'bin Mabini Lepas Pada Ibn Hishah Ni Dia Buih Ta'rif Ising Dia Diretuk Alamat-alamat Ising Maka Bia Pun Buih Penjelasan Terbaginya Ising Kepada Mu'ra'bin Mabini'in 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 Kenapa beda Beda kitab Saya Ni Mabini'in Okey Saya Silap Tak Mabini'in 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 Zakat Mabini'in Mabini'in Telah aku Sebut Sungguh Bahawa Mabini'in Zakat Ni'in Mabini'in Ya Jadi aku Telah sebut Dalai Kotrun Nadar Dalai Mata'in Ya Telah aku Sebut Annal Mu'ra'bin Gapari'in Hu'a Ma Tarayyaruhu Akhiruhu Akhiruhu Mu'ra'ni Yang Berubuh Akhirnya Ising Yang Berubuh Akhirnya Dengan Sebab Ma Yadik'hulu Apa-apa Ma Yang Masuk Keatahnya Keatah Ising Min Awamili Daripada Segala Amir-amir Zaidin Takulu Ja'ani Zaidun Ra'itu Zaidan Wa maraltu Bizaidin Alatarah Tidaklah Engkau Tengok Anna Akhirah Sungguh Bahawa Akhir-akhir Zaid Dun Akhir-akhir Zaid tu Berubuh Berubuh Iya Iya Zaid tu Dengan Domba Wal Fathati Wal Kasrati Berubuh Dengan Ramah Fatah Kasrat Kenapa Bisa Babi Madakala Alayhi Kerana Sebab Sesuatu Yang masuk Ke atasnya Ke atas Zaid tu Min Daripada Ja'ani Atumah Yang masuk Ra'itu Walba'u Walba'i Walba'i Ya Palaukan Maka Jika Adalah Tarayiru Tarayiru Jika Adalah Perubuh Her Pada Akhir Tarayiru Firoir Akhiri Maka Jika Adalah Perubuh Her Tu Bukai Pada Akhir Kalimah Lam Yakun Iqra Tidak Adalah Ia Dipanggil Iqra Tidak Adalah Ia Itu Iqra Kalau Perubuh Her Terbukai Pada Akhir Kalimah Orang Tak Panggil Iqra Tak Kau Lekah Di mana Pukata Emu Falsin Pada Falas Apa Dia Falas Duit Fulus Apabila Engkau Kecil Kek Akhir Puluh Fulaisun Jadi Fulaisun Wa Iza Kas Sart Tahu Maka Apabila Engkau Jamuk Tak Sih Kek Akhir Aflusun Wafulusun Dan Demikian Itu Jika Adalah Perubuh Itu Pada Akhir Dan Demikian Juga Jika Adalah Perubuh Itu Pada Akhir Tapi Perubuh Itu Bukan Sebab Amin Yang Masuk Tidak Dipanggil Juga Jelas Tu Jelas Zaidun Telah Aku Duduk Di Mana Tempat Di Mana Tempat Duduknya Zaid Aku Sungguh Bahawa Sungguh Bahawasanya Boleh Bahawa Boleh Bahawa Engkau Berkata Haisu Bil Dhammi Wahaisa Bil Fadhi Wahaisi Bil Kasri Illa Illa Apa Tidak Illa Anna Hazih Awjuh Illa Anna Hazih Awjahu Awjah Ustaz Tidak Awjuh Awjuh Badal Kepada Hazih Isim Anna Menangkir Menangkir Sungguh Bahawa Ini Wajah Yang Tiga Salah Satu Awjuh Salah Satu Wajah Wajah Salah Satu Khabar Inna Khabar Inna Laisat Okay Oh Saya ingat Kata Mi Awjuh Hari Sumpah Jamuk Taksir Ya Ala Inna Zil Awjuh Salah Satu Alangkir Sungguh Bahawa Ini Wajah Yang Tiga Ni Dormoh Fatah Angat Khasrah Ni Bukit Adalah Iya Ringgit Sebab Awami Amir Alah Tidak Kau Tengok Annal Sama Sama Ya Satu Amel Satu Amel Jadi Tadi Perubahan Yang disebut Era Perubahan Huruf Terakhir Kalau Perubahan Di Awal Atau Di Tengah Buka Kayak Fulais Yang berubah Ayanya Fals Fulais Atau Aflus Atau Fulus Demikian juga Tidak disebut Arab Juga Kalau berubah Di Akhir Cuma Bukan Bukan Karena Amel Jadi Jalastu Haisu Boleh kita Baca Jalastu Haisu Jalastu Haisa Jalastu Haisi Haisu Boleh Tiga Cara Jadi Perubahan Haisu Kepada Tiga Cara Ini Bukan Karena Amel Bukan Karena Jalastu Walaupun Dia berubah Di Akhir Nah Melainkan Buah Sungguh Ini Cara Baca Yang Tiga Tidak Ada Dengan Sebab Amel Perubahan Bukan Sebab Amel Tapi Sebab Lugat Ada Lugat Orang Bacanya Haisu Atau Haisa Atau Haisi Beda Daerah Beda Cara Baca Haisu Oke Illah Illah Istisna Istisna Mustasna Mustasna Jauh Demikian Juga Kalau Ada Perubahan Itu Pada Akhir Melainkan Allah Seperti Ucapan Mujal Lastu Haisu Jadi Illah Disini Ustaz Kayak Lakin Jadi Nggak Mesti Selalu Ada Illah Kita Cari Mustasna Amen Ini Umum Kita Kan Paham Tetapinya Perubahan Semua Haisu Bukan Dengan Sebab Amel Seperti Ucapan Mujal Haisu Jal Sa Zaidun Maka Sesungguhnya Haisu Boleh Kau Mengatakan Haisu Bidami Haisa Bilfati Haisi Bilkasri Tetapi Jadi Illah Ini Bermakna Lakin Tetapinya Semua Semua Perubahan Di atas Tadi Tetapi Ini Perubahan Yang tiga Bukan Disebabkan Oleh Amel Jadi Illah Ini Kita Makan Lakin Sehingga Nggak Perlu Kita Cari Mustas Namen Okey Ini Kita Titik Ustaz Ini Okey Baru Isim Orang Di sana Pembahasannya Detail That Yeah